Oke halo semua balik lagi di Rastruple channel dan di video kali ini cobain hero lagi hero kali ini hero yang enggak ada kombonya ya kayak kemarin-kemarin heronya Dragon Rider Dragon Rider ini kan heronya yang enggak ada kombonya tapi seenggaknya dia itu emang tipikal hero buat swap ya karena gauknya bisa disimpan jadi salah satu kemampuan spesial nah gauknya ini kan dia bisa berubah jadi naga bukan berubah jadi naga sih naik naga kurang lebih tipe heronya atau sistem heronya tuh kalau gue rasa mirip dokter speeder yang ngisi gauk terus bisa naik atau ngemon ke sesuatu gitu dan langsung aja ya karena ada kombonya berarti nanti cuman review gerakan langsung ke juga gameplay atau gue juga lihatin sih kalau longko bukan longkombo ya kombo yang bisa gue lakuin kalau pakai One Hero Dragon Rider dan juga mungkin kalau swap ya kalau sopsi bebas ya tapi emang ini heronya kan tipikal swap jadi one hit combo one heronya bakal sependek ya pendek banget lah langsung aja mungkin gue mulai dari normal attack ya 123 ngasih helvine lasitnya bisa di spam tentunya kalau misalkan kita pakai helm Arthur yang ngasih efek help shield break ya jadi bisa ke spam yang gitu terus dia punya dash dash attack dash attack nya dua kali kalau dua kali jadi kena bons kayak gitu atau bisa bisa nyangkut lah ya kalau menurut gua gini istilahnya tuh kan ada tuh gerakan yang nggak nyangkut misalkan gini normal attacknya nah dia tuh malah jatuh gitu Nah kalau dasetnya itu bisa dipakai lagi kan enak tuh bisa dibuat tambah-nambah hit berikutnya air attack dan udah enggak ada gerakan lain deh ini belum masuk mode naganya sih gerakan dasarnya itu doang counter juga enggak punya terus dastehold dia juga enggak ada ya gue juga kepikir apa ada dastehold ternyata enggak ada sekarang masuk ke mode naik naganya dipencet aja default itu harus pakai gauk tentunya Nah kalau pakai mode naga gini gauknya berkurang sendiri kalau kita kena hit makin cepat berkurangnya terus kalau lagi mode naga gini bisa lari bisa lompat bisa lompat-lompatnya ground hit air attack nya ya dasetnya gini daset di tiga kali atau daset dddhul juga ada daset teklik untuk mendorong terus juga normal attacknya 123 jadilah shitnya fine yang tadinya heaven ya Nah kan ini gauknya habis ya jadi lumayan boros tapi ngisinya tuh enak lari ngisi nge defense ngisi tapi gua enggak tahu ke hit itu sangat gua masih ngisi atau kita nyerang gini juga dia tetap ngisi pokoknya ngisinya enak sih tapi pemakaiannya Yap gini doang kalau menurut gua paling efektif itu ngandelin atau dari berubah ini ya yang paling efektif tuh kan karena dia kebal ya jadi kita harus nyepam fine kayak gini baru diswap combo di transformasi ulang ke manusia kita bisa lanjut combo atau misalkan kalau iya fokus kawan hero rdhulnya sih rdhulnya itu ngedorongnya jauh ya contohnya gini misalkan gua jatuhin gini ya terus gua arahin ke pinggir map Aduh salah lagi eh bentar-bentar gue dorong dulu mungkin ya biar bisa langsung nyemplung gitu misinya enggak cepet-cepet banget ternyata ya Jadi sih memang heronya bukan hero yang opelah istilahnya ya Nah buat ngarahin ke dropson tuh enak itu pakai air attack itu jatuhnya rdhul sih kalau air attack air attack belum gua liatin tadi ya kalau air attack yang ini gini doang sekali hit doang jadi harus lebih apa ya bisa nunjukin Dragon Raider tuh kayak gimana di gameplay sih kalau di combo emang karena nggak ada kombonya ya Oke kalau long combo ya mentok-mentok ini ya misalkan ini pun bisa di Defensi karena kan lakuan hit ini bisa di Defensi jadi kalau pure nggak bisa di Defensi harusnya gini kali ya Wow cool hit-cool hit itu berapa ya 12345 hit ya berarti yang air attack ini dua hit ya Oke ya gua rasa itu long combo nya tapi kalau hero ini tentunya gua pakai buat swap sih kan misalkan gini ya misalkan udah ke fine gini bisa langsung di combo gitu kan ya terserah mau diapain juga tentunya bakal enaklah heronya Oke langsung aja ke gameplaynya Ups bшт Sampai biar 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton